Hai 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Annyeonghaseyo Hello guys, welcome back to my channel Peter Skyu untuk edisi hari ini Tepatnya untuk edisi hari Jumat Selain ini mbak Peter berbagi informasi dan tips Yang pastinya bermanfaat untuk kita semuanya Buat kalian yang baru aja gabung di channel youtube Peter Skyu, don't forget untuk klik tombol subscribe Dan jangan lupa juga untuk loncengnya Agar dapat notifikasi video terbaru aku Dan jangan lupa juga untuk like, komen, dan share video kali ini Ke seluruh media sosial yang kalian punya Untuk edisi kali ini guys Mbak Peter khusus akan membahas Tentang yang namanya istilah Dalam dunia sunscreen, sunblock Yang penting banget kamu ketahui Seperti apa? Kita langsung aja ke videonya Sebelum kita bahas Lebih lanjut tentang istilah-istilahnya Perlu kamu ketahui dulu nih Mbak Peter pernah bahas ini juga tentang istilah-istilah Dalam sunscreen, sekarang kita flashback kembali Ya teman-teman ya, jadi SPF Itu sendiri adalah artinya Sun Protection Factor Jadi disini maksudnya adalah Angka yang menunjukkan tingkat proteksi Sewaktu sunscreen ataupun sunblock Makin tinggi angka SPF-nya Maka makin kuat perlindungan yang diberikan Jadi semakin besar nih angka SPF-nya Yang biasanya dalam sebuah produk yang kalian beli Atau yang kalian dapatkan guys ya Ada beberapa tingkatan dalam sebuah SPF Jadi SPF itu adalah sun protection faktornya Yang menunjukkan angkanya seberapa besarnya Perlindungan terhadap kulitnya kalian Lalu ada istilah yang disebut dengan UVA, UVB Nah UVA itu sendiri artinya adalah Sinar ultraviolet dengan gelombang panjang Yang dapat menembus kaca dan menyerap hingga Kelapisan diremisnya kita Dapat menyebabkan penuaan serta memicu kanker Jadi misalnya orang yang kena kanker kulit Kemudian juga bisa dibilang kayak terjadinya penuaan Secara tidak langsung gitu ya Itu terjadi karena sinar UVA Lalu ada istilah juga di dalam sunscreen Atau bisa dibilang dalam bentuk Ya ya dalam dunia sunscreen Yaitu adalah UVB Ini ke temannya dari UVA itu sendiri Kalau UVB itu adalah sinar ultraviolet Dengan gelombang pendek Yang membantu pembentukan vitamin D Selain itu juga bisa jika perlebihan Dapat membuat kulit terbakar Kemudian juga peri dan menggelap Jadi itu dia tiga istilah yang sering kita dengarkan Dalam dunia sunscreen Lalu ada juga istilah PA ya Ada tulisannya PA gitu Adalah Protection Guide of UVA Nah disini artinya adalah Kadar perlindungan dari sinar UVA Simbol plus pada PA menunjukkan kadar proteksinya Maka makin banyak simbol plusnya Maka makin tinggi proteksinya Jadi proteksinya disini dalam artian adalah Untuk perlindungan kita dari sinar UVA Ya teman-teman ya Dan yang terakhir ada yang disebut dengan istilah Broad Spectrum Nah kalau Broad Spectrum ini merupakan Klaim untuk produk sunscreen Yang katanya bisa melindungi kulit dari sinar UVA dan UVB sekaligus Jadi sekarang kita akan menghitung Bagaimana cara penggunaannya Atau bisa dibilang menghitung kira-kira seberapa banyak sih sunscreen yang kita gunakan ini Untuk melindungi kita gitu ya Jadi berapa waktunya Itu gampang banget sebenarnya tinggal dikaliin aja 10 Misalnya gini nih Kalian punya produk seperti ini ya guys ya Dengan SPFnya 50 Nah SPF 50 ini dikalikan dengan 10 menit Seperti itu Jadi 50 SPF dikalikan dengan 10 menit Maka dapatnya 500 menit Nah kita jadikan jam Jadi cara menjadikannya jam Yaitu dengan 500 Dibagi dengan 60 menit Dari 500 dibagi dengan 60 menit Maka kita akan mendapatkan 8,3 jam Jadi SPF 50 ini Bisa melindungi kulit kalian dari sinar UVA Ataupun UVB Selama 8,3 jam Tetapi Ini pengecualian Kalau kalian beraktivitas yang terlalu berlebihan Sehingga menghasilkan yang namanya keringat Kemudian juga kalian Apa ya namanya tuh Membasu tubuh kalian Sehingga terkena air gitu teman-teman ya Maka SPFnya Itu tidak berlaku sama dengan 8,3 jam Tapi berlaku ketika air tersebut habis Atau bisa terhapus SPFnya itu akan hilang dengan sendirinya Jadi kalau misalnya Setelah kalian mengoleskan SPF Kemudian kalian mengeluarkan keringat yang lumayan banyak Kemudian kalian hapus keringatnya tersebut Yaudah hilang ya gitu SPFnya Begitu juga dengan air gitu Jadi mulai dari saat itu Jadi tidak berlaku hitungan 8,3 jam itu teman-teman Nah semakin tinggi SPF itu Semakin bagus untuk perlindungan tubuhnya kita Tapi sunscreen untuk bagian wajah Itu minimal penggunaannya adalah Dengan SPF 35 Kalau 50 itu udah lumayan tinggi teman-teman ya Cuman untuk minimalnya Atau bisa dibilang kayak standarnya Untuk bagian wajah kita adalah 35 saja SPFnya Lalu kita balik lagi nih Ketentang sinar mataharinya ya teman-teman ya Ngomongin masalah sinar matahari Ternyata orang suka bilang nih Aku udah gunain sunscreen gitu ya Di pagi hari Kemudian aku gak touch up kembali katanya Karena itu kan bisa digunakan Mbak Peter selama 8,3 jam Tapi ingat teman-teman Karena ternyata Sinar matahari di pukul 8 Sampai dengan pukul 9 pagi Itu adalah Bisa dibilang kayak Sinar matahari yang memang Bener-bener bisa menyebabkan kita terkena Kayak Apa ya Penyakit kanker ya Kanker kulit itu Terjadi di pukul 8 Sampai pukul 9 pagi Kemudian juga kayak Keriput Dan kemudian juga Ada yang namanya Bintik-bintik hitam itu Di wajahnya kita Karena kita Memerlukan perlindungan Ataupun proteksi Karena di pukul 8 Sampai pukul 9 itu Sinar matahari yang Keluar Itu adalah biasanya Untuk menyebabkan Apa ya namanya Sinar UVA-nya Sangat tinggi teman-teman Nah kalau misalnya kalian Pengen tubuh kalian sehat itu Bukan di pukul 8 Atau pukul 9 Kalian berjemurnya Tapi untuk kekuatan Tulang kita itu Adalah di pukul 10 Sampai dengan Pukul 10 lewat 30 menit Jadi waktunya memang Sebentar ya Jadi jangan salah paham Kadang ada orang yang bilang Kayak gini Aku lagi gak enak badan Pengen Apa yang namanya Pengen berjemur gitu ya Biar sehat kembali Biar tulang-tulangnya kuat Nah itu biasanya Orang berjemur dari Pukul 8 sampai pukul 9 Sebenernya Sinan matahari yang memang Untuk tulang itu adalah Dipukul 10 ke atas Teman-teman 10 sampai dengan 10.30 Kalau pukul 8 Sampai pukul 9 Adalah yang keluar Sinar UVA Ataupun UVB Yang sebenarnya itu Bisa menyebabkan Kanker kulit Kemudian yang namanya Kita terkena Bisa dibilang Kayak flag hitam Dan lain sebagainya Jadi mulai dari Ketika kalian beraktivitas Di rumah Atau ketika matahari muncul Sebaiknya gunakanlah Sunscreen Ataupun sunblock Gitu Jadi itu dia Cara menghitungnya Nah UVA Ataupun UVB Yang terlalu Sering ini Bisa menyebabkan Yang namanya White cast Atau yang disebut Dengan physical sunscreen Seperti itu Kemudian juga Ada istilah Physical Physical itu adalah Inorganic Filter UV filter Kemudian juga Ada yang dikenal dengan Chemical Atau organic UV filter Dan yang terakhir Ada yang disebut Hybrid adalah Organic Dan unorganic Inorganic UV filter Seperti itu Teman-teman Nah kemudian juga Ada istilah yang namanya PA PA tadi udah mbak pita kasih tau Ya teman-teman ya Di PA itu sendiri Tidak hanya sendirian Teman-teman ternyata Di PA itu sendiri Ada yang ditulis dengan Plus Nah kalian pengen tau kan Plus itu artinya apa Jadi semakin tinggi Sebuah plus Di belakang PA itu Itu menandakan Semakin besar juga Tinggi perlindungan UVA nya itu sendiri Ada yang disebut dengan PA plus Jadi plusnya cuma satu Itu adalah sedikit Perlindungan Dari sinar UVA Lalu ada yang PA plus plus Itu PA nya Plusnya ada dua Sedikit lebih tinggi Yaitu untuk Cukup perlindungan UVA Kemudian juga ada PA plus nya ada tiga PA plus 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 Ada tiga Itu biasanya Tinggi perlindungan UVA nya Dan yang terakhir nih Ada PA dengan Empat plus Yaitu PA plus 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 Itu adalah tinggi Sangat tinggi Perlindungan UVA nya Jadi buat kalian yang beraktifitas Di luar ruangan Atau bisa dibilang Di bawah sini Matahari Sebaiknya kalian menggunakan Sunscreen Ataupun sunblock Yang UVA nya Atau bisa dibilang PF nya itu Lebih dari Tiga plus plus nya Jadi ada Empat plus Seperti itu Teman-teman Jadi itu dia Istilah-istilah Yang bisa kalian Pahami Tentang yang namanya Sunscreen Terima kasih sudah Menyaksikan video Yang ada di channel Youtube kita Skyu Jangan kemana-mana Nanti di edisi Hari Minggu Mbak Pita akan Unboxing First in first Review Beberapa barang Yang mbak Pita beli Atau mbak Pita dapatkan Dan untuk edisi Hari Rabu nya Mbak Pita akan Tutorial makeup Kosmetik Yang kecantikan Terima kasih Sampai jumpa lagi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh See you next time And dadah Bye bye Terima kasih